Saudara Jemaah Haji Kalbar Kloter 16 tiba di Kalbar melalui Bandara Supadio Pontianak. Kepulangan Jemaah Haji asal Kabupaten Landak, Sambas, dan Bengkayang ini disambut oleh penjabat Gubernur Kalbar. Sebanyak 181 Jemaah Haji asal Kabupaten Landak, Sambas, dan Bengkayang yang tergabung dalam Kloter 16 pada penerbangan pertama tiba menggunakan pesawat Sriwijaya Air dari Embarkasi Batam di Bandara Supadio Pontianak. Kepulangan Jemaah Haji asal Kalbar ini disambut oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harison. Tangis haru dan bahagia mengiringi kedatangan Jemaah Haji. Mereka juga melakukan sujud syukur setelah turun dari pesawat karena pulang dalam keadaan selamat. Harison menyebut seluruh Jemaah Haji patut bersyukur karena telah menunaikan rukun iman kelima yakni melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci dan kembali dengan keadaan selamat. Penerbangan pertama Jemaah Haji Kelimantan Barat ini berasal dari Bengkayang, Landak, dan Sambas. Seluruh Jemaah Haji kita itu sebanyak 2.593. Dan ada yang meninggal memang 3 orang. Kita doakan semoga para Jemaah Haji kita ini selalu sehat dan menjadi haji yang mampu. Jemaah Haji langsung kembali ke daerah asal? Iya, jadi mereka semangatnya yang baru datang dari Fatam ini dinamakan semalam di Pontianak, kemudian besok baru boleh pulang. Sementara itu, salah satu Jemaah Haji asal Landak yang sudah tergolong lansia, Arlima, bersyukur karena telah melaksanakan ibadah haji dan pulang dengan selamat, meski dirinya dalam keadaan sakit dan lumpuh. Ia juga berterima kasih kepada petugas haji yang telah melayani dan memperlakukan mereka dengan baik selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air. Dari mana, Bu? Dari Landak. Dari Landak. Ibu, lagi sakit atau gimana? Sakit. Lagi apa? Oh, suci itu. Selama di Tanah Suci gimana, Bu? Dorong. Dorong. Lancar, Bu, ibadahnya, Bu? Ya, Alhamdulillah, Amin. Insya Allah, Bu, murus-murus, berjumlah anak. Amin. Dari kondisi anak sampai kementerian, sampai kementerian, sampai kementerian, Alhamdulillah, diperlakukan dengan baik, ya, Bu? Baik, baik, amin. Dari seluruh Jemaah Haji Kalbar yang berjumlah 2.593 orang, tiga di antaranya meninggal dunia di Tanah Suci. Satu di antaranya meninggal di bus saat perjalanan pulang ke Tanah Air. Suciya Lucinda, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat.